Masih bersama kami pemirsa dari Istora Senayan Jakarta, debat ketiga calon presiden pemilu tahun 2024. Dan kami ingatkan sekali lagi kepada para hadirin yang berada di dalam Istora Senayan untuk bisa menghormati ketika para calon presidennya sedang berbicara dan kita memberikan waktu yang sama. Jadi kami mohon ketenangan Anda yang berada di Istora Senayan Jakarta. Dan kepada tiga calon presiden, Bapak Anies Baswedan, Bapak Prabowo Subianto, dan Bapak Ganjar Pranowo dimohon untuk menuju ke podium. Kita akan lanjutkan Bapak, segmen tanya jawab. Dan kami ingatkan lagi ada 6 subtema malam hari ini, pertahanan, keamanan, hubungan internasional, globalisasi, geopolitik, dan politik luar negeri. Jadi sudah kita kunci ya Aniesa ya, hanya ada 6 subtema yang kita bahas malam hari ini dan juga jika menggunakan terminologi atau istilah, maka harus dijelaskan. Dan selanjutnya kami persilahkan calon presiden nomor urut 1, Bapak Anies Baswedan untuk bertanya kepada calon presiden nomor urut 3, Bapak Ganjar Pranowo. Waktu Bapak 1 menit kami persilahkan Pak Anies. Terima kasih Pak Ganjar. Pertanyaan ini terkait dengan kinerja Kementerian Pertahanan. Ketika tadi kita bahas sama-sama situasi pertahanan kita, Bapak tadi membahas tentang bagaimana belanja alutsista, bagaimana rencana tentang minimum force itu bisa dicapai, dan lain-lain. Bapak merangkut review itu. Nah, di sisi lain Bapak juga waktu itu pernah memberikan penilaian atas kinerja penegakan hukum di Indonesia. Bapak beri skor 5 atas kinerja hukum di Indonesia. Ya, pertanyaannya sekarang terkait dengan pertahanan, berapa skor yang Bapak berikan atas kinerja Kementerian Pertahanan yang dipimpin oleh Bapak Prabowo? Silahkan Pak Ganjar. Baik, masih ada waktunya Pak Anies? Cukup Pak Anies. Cukup, cukup. Baik. Baik. Langsung saja kami persilahkan Pak Ganjar untuk menjawab pertanyaan dari Pak Anies waktu Bapak 2 menit dimulai ketika berbicara. Silahkan. 5 juga. Saya punya datanya dan kemudian akan saya sampaikan. Maka di meja saya sudah saya siapkan data satu per satu. Namun demikian, Mas Anies, tentu saja ada yang ingin saya sampaikan dari apa yang tadi sudah saya utarakan. Ketika kemudian kita ingin membangun sistem pertahanan kita, maka dalam perencanaan kita tidak boleh gunta ganti. Kita mesti ajak, mesti konsisten. Kedua, kita mesti mendengarkan betul-betul dari seluruh matra. Maka seluruh proses perencanaannya harus bottom up. Sehingga saya ketemu dengan seseorang berpangkat cukup tinggi. Pak, kalau Bapak kasih persenjataan kepada saya yang tidak saya butuhkan, sudah saya siapkan museum untuk saya taruh di sana. Situasi seperti ini tentu tidak mengenakan. Tapi ini harus kita buka apapun kondisinya untuk perbaikan bangsa. Kritik, otokritik itu menyehatkan. Tidak ada kok rasa dengki di hati saya. Yang ada adalah bagaimana rasa cinta tanah air ini mesti kita wujudkan. Agar kemudian kita betul-betul bisa menjadi negara kuat di banyak area dan kita berbicara di dunia internasional disegani. Bung Karno telah menyampaikan itu. Daulat politik itu wajib. Berdikari dalam bidang ekonomi mesti dituju. Dan kita punya keperibadian dalam kebudayaan. Sekarang daulat ekonomi pertahanan kita mesti kita tunjukkan. Maka ketika banyak perusahaan-perusahaan waktu itu yang sangat strategis dibikin. Itu mimpi sejak dari lama pendiri bangsa agar kita menjadi negara kuat. Dan itulah yang sebenarnya kita-kita yang harus meneruskan itu. Begitu Mas Anies. Terima kasih Pak Ganjar. Cukup Pak Ganjar. Baik Pak Anies. Silahkan menanggapi jawaban dari Pak Ganjar waktu satu menit Pak Anies. Silahkan. Jadi TNI, tentara kita, polisi kita semua bekerja luar biasa di lapangan. Kita harus berikan rasa hormat dan terima kasih. Karena mereka mengerjakan hal-hal yang sulit, hal-hal yang berat. Tapi sisi-sisi kebijakan menurut saya lebih parah. Kenapa? Di era Pak SBY kenaikan gaji terjadi sembilan kali. Selama era ini hanya bernaik gaji tiga kali dan akan naik nanti tahun depan. Karena menjelang pemilu mungkin naik gajinya. Tapi di sisi lain kesejahteraannya tidak dipikirkan dengan serius. Tukin hanya 80 persen. Lihat kementerian keuangan, lihat kementerian PUPR. Menteri-menterinya mengusahakan peningkatan tukin di mereka. Lalu kita lihat tadi alutsista yang bekas, yang itu resikonya adalah keselamatan dari TNI kita. Mereka bekerja keras menjaga setiap jengkal tanah republik ini. Tetapi mereka tidak didukung dengan polisi. Karena itu menurut saya skornya justru di bawah lima Mas Ganjar. Kalau lima itu ketinggian Pak Ganjar. Terima kasih Pak Ganjar. Baik, waktu habis Pak Anies. Pak Ganjar silakan jawab pertanyaan dari Pak Anies. Waktu Bapak satu menit. Silakan Pak Ganjar. Mas Ganjar tidak usah takut. Disebut saja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah lima, sebut saja berapa. Sebelas Mas. Dari seratus. Ini sedikit ngajari kendel Mas Ganjar biar berani. Apa yang kemudian saya lakukan dari jawaban saya untuk membela para TNI kita? Saya bersama mereka. Saya mendengarkan, saya berkeliling Indonesia, saya mampir bertemu di rumah-rumah mereka, di asrama-asrama mereka. Maka kami tidak mau kalau kemudian mereka mohon maaf bertempur dan mati siasya. Saya tidak rela. Maka itulah yang saya bela. Maka perencanaan bottom up itu betul-betul sebuah perencanaan yang mereka inginkan, mereka harapkan, dan mereka bisa menggunakan dengan sangat efektif. Termasuk pada soal kesejahteraan tadi yang disampaikan. Dan saya sepakat pada soal itu. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Mohon tenang, mohon tertib. Bapak dan Ibu sekalian, kita akan lanjutkan. Kami persilahkan kepada Capres nomor 2 Pak Prabowo. Untuk bertanya kepada Capres nomor 1 Bapak Anies Baswedan. Waktunya 1 menit Pak Prabowo. Kami persilahkan. Saya cukup kaget karena beberapa hari yang lalu calon wakil presiden Bapak menyampaikan bahwa negara kita tidak dalam keadaan perang. Sehingga untuk apa? Kita harus beli alat-alat perang. Tapi hari ini Bapak mengatakan Bapak setuju dengan kenaikan anggaran 1-2 persen. Jadi itu saya minta ketegasan. Yang kedua, ya sekali lagi data-data yang Bapak pegang adalah keliru. Dan juga Pak Ganjar tadi juga banyak kelirunya. Saya sangat transparan. Dan semua partai yang mengusung Bapak, Profesor Anies, mendukung APBN. Berarti mendukung program saya. Termasuk PDIP. Di komisi 1. Waktu habis Pak Prabowo. Baik. Pak Anies, silakan untuk menjawab pertanyaan Pak Prabowo waktu Anda 2 menit. Silakan. Jadi kita butuh pertahanan yang sesuai dengan ancaman nyata yang ada di depan kita. Ancaman ini dirasakan oleh siapa? Dirasakan bukan saja di dalam batas-batas teritorial, tapi juga di keluarga. Bagaimana ancaman atas penipuan online, bagaimana ancaman atas peretasan, bagaimana ancaman atas judi online, bagaimana ancaman-ancaman terorisme. Itu semua membutuhkan perhatian. Jadi bukan memutuskan untuk belanja alutsista berdasarkan selera dan berdasarkan preferensi masa lalu. Tapi justru harus mencerminkan kebutuhan masa depan. Inilah yang menurut kami penting. Ya anggarannya perlu kita tingkatkan, tapi jangan keliru. Ancamannya juga mengalami pergeseran. Jadi itulah sebabnya mengapa kita melihat perlunya ada strategi yang baik. Supaya apa? Supaya kekuatan yang kita miliki mereka bisa bekerja dengan optimal. Tidak sia-sia. Lalu Pak Prabowo yang saya hormati, ini bukan soal pribadi. Ini soal negara. Ini soal policy. Penjelasannya ya di tempat ini. Bukan di ruang-ruang tertutup yang tidak diketahui oleh publik. Justru kalau Bapak ketahui datanya salah, tunjukkan di tempat ini. Sehingga publik bisa mengetahui. Bukan dalam pertemuan-pertemuan lain yang tidak jelas. Dari mana kita bisa menilai akurasinya. Jadi menurut hemat kami, bila ada di antara kami yang faktanya keliru, Bapak tunjukkan. Tapi kalau Bapak tidak menunjukkan, berarti memang faktanya benar. Itulah kenyataan yang ada di lapangan. Dan ini juga yang selalu kami gunakan. Kami gunakan fakta-fakta itu. Itulah sebabnya, Pak, kami melihat penting sekali untuk kita tenang, dingin, jangan emosional. Dalam menghadapi persoalan-persoalan kenegaraan, dalam menghadapi persoalan-persoalan pertahanan. Demikian jawaban kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Anies. Oke, tenang dulu. Tenang dulu. Mohon tenang Bapak dan Ibu, mohon tenang, mohon tenang supaya kita bisa mendapatkan intisari dari jawaban maupun pertanyaan dari ketiga capres kita ini. Dan kami persilahkan Pak Prabowo untuk menanggapi Pak Anies. Dan waktu satu menit Pak, kami persilahkan Pak Prabowo. Pak Anies, Pak Anies. Saya tidak bicara tertutup, saya bicara di Dewan Perwakilan Rakyat Komisi 1. Di mana semua partai yang mengusung Bapak hadir dan menyetujui yang saya ajukan. Dan juga sekarang waktunya tidak ada. Jadi saya mengundang, kita bicara, terbuka. Terbuka, silahkan. Tapi saya ingatkan, Bapak cinta atau tidak dengan negara ini? Masa kita mau buka semua kekurangan kita? Semua masalah kita, kita buka di depan umum. Apakah itu pantas? Di negara yang baik, di negara maju, masalah rahasia ada. Nah, Profesor, jadi bohong, saya tidak minta tertutup. Saya terbuka, komisi DPR terbuka. Baik, waktunya habis. Waktu habis, waktu habis Pak Prabowo. Waktu habis. Kami persilahkan Pak. Mohon tenang. Tenang dulu, tenang dulu kita lanjutkan. Saya pemirsa di rumah juga bisa mendapatkan intisari dari acara kita malam hari ini. Mohon tenang, mohon tenang. Silahkan Pak Anies untuk menggerikan tanggapan atas pernyataan Pak Prabowo waktu Bapak satu menit. Tidak ada yang perlu dirahasiakan. Bapak Presiden menyampaikan, Bapak punya lahan lebih dari 340 ribu hektare. Sementara TNI kita, prajurit kita, selebih dari separuh, tidak punya rumah dinas. Itu fakta. Tidak perlu dibicarakan secara tertutup. Itu kekurangan yang harus kita perbaiki. Dan ketika tadi Bapak mengatakan, Bapak akan meningkatkan kesejahteraan. Pak, Bapak ini sudah menhan selama 4 tahun, hampir 5 tahun. Bukan calon menhan. Jadi harusnya menunjukkan, inilah yang sudah saya kerjakan. Bukan mengatakan apa yang akan dilakukan. Nah saya menyampaikan, bila saya ditugasi, maka kenaikan gaji dilakukan tiap tahun. Maka perumahan prajurit TNI dipastikan dibangun. Sehingga mereka tidak perlu ngekos, tidak perlu mereka sewa. Dan mereka bisa tenang. Mereka diminta mempertahankan setiap jengkal, tapi kita tidak memberikan tempat tinggal bagi mereka berdinas. Itu tidak benar, itu harus dikoreksi. Baik, waktu habis. Terima kasih Pak Anies. Mohon tenang, Bapak dan Ibu mohon tenang, mohon tenang, mohon tenang. Tenang dulu yuk, supaya kita bisa lanjutkan acaranya. Mohon tenang dulu. Mohon tenang, mohon tenang menjaga ketetipan. Kita berikan hak yang sama kepada tiga capres kita, mohon tenang, mohon tenang. Dan kita akan memasuki sesi tanya-jawab yang terakhir, yakni calon presiden nomor urut tiga Pak Ganjar Pranowo, dan calon presiden nomor urut dua Bapak Prabowo Subianto, untuk saling tanya-jawab dan menanggapi. Dan silakan Pak Ganjar untuk bertanya kepada Pak Prabowo, waktu Anda satu menit, silakan Pak Ganjar. Terima kasih Pak Prabowo. Saya senang sekali Bapak memantik saya, data saya tidak benar. Silakan bantah data saya hari ini Pak. Dan saya izinkan kalau ada staff mau bantu, silakan beri di sebelahnya. Izinkan. Pak, Global Peace Index kita menurut sumber Institute for Economic and Peace, kita turun Pak. Kalau mau di-close-up boleh. Silakan. Saya bawakan ini dari rumah. Mari kita bicara data yang benar. Global Militarization Index kita, sumbernya Bond International Center for Conflict Studies, turun. Semua skornya ada. Kapabilitas militer kita, ini dari Low Institute Asia Power Index, turun. Proporsi anggaran pertahanan kita, sumbernya IISS Military Balance Plus, turun. Pak Prabowo, saya mau bertanya kepada Bapak, termasuk kemudian capaian MEF kita hanya 65,49 persen dari target 79 persen. Mengapa terjadi penurunan dan apa solusinya? Waktunya habis. Pak Prabowo silakan untuk menjawab pertanyaan dari Pak Ganjar waktu Bapak 2 menit, silakan. Jadi Pak Ganjar, saya sudah buat rencana, tetapi yang menentukan termasuk Menteri Keuangan. Dan masalah yang kita hadapi, tolong, saya memang sudah jadi Menteri Pertahanan 4 tahun, tetapi kita diganggu oleh COVID-19 2 tahun, di mana terjadi refocusing. Jadi banyak yang kita ajukan, tidak disetujui oleh Menteri Keuangan. Jadi sebagai seorang Menteri, sebagai seorang tim player, saya harus loyal. Jadi saya tidak banyak bicara di depan umum. Tapi data-data yang Bapak ungkapkan, masalah pesawat bekas. Saya ingatkan, Bung Karno, waktu menghadapi Irian Barat, seluruh alatnya bekas, Pak Ganjar. Bung Karno, seluruh pesawat terbang, kapal selem, cruiser, destroyer, semuanya bekas. Jadi kita juga masih pakai banyak, sampai sekarang pesawat bekas. Jadi banyak data Bapak, mungkin niat Bapak baik, tapi mungkin tim Bapak, staf Bapak itu keliru memberi masukan. Jadi dalam alat perang, saya katakan, bukan baru dan bekas, tapi usianya. Usianya, kalau pesawat, flying hours. Dan tentunya kita pasti mau yang terbaik untuk prajurit kita. Tapi kita harus loyal kepada yang lebih besar. COVID-19, ada krisis Ukraine, pangan naik, BBM naik. Waktu habis Pak Prabowo, terima kasih. Kami persilahkan Pak Ganjar untuk menanggapi jawaban dari Pak Prabowo. Waktu Anda satu menit, mohon tenang. Maaf kali ini Bapak tidak menjawab sama sekali pertanyaan saya. Saya ingin data yang Bapak katakan salah, data pertahanan Anda ini, Anda pertahanan saya, silakan Anda bantah di sini. Bapak tidak mampu membantah dan Bapak menjelaskan pesawat bekas. Saya tidak pernah berbicara pesawat bekas dalam pertanyaan saya. Minimal saya bertanya. Tadi kalau Bapak, maaf, mendengarkan terakhir, capian MIF kita hanya 65-49 persen dari target 79 persen. Dan ini mengkhawatirkan karena akhir tahun ini sudah harus selesai. Bapak juga tidak menjawab. Jadi artinya sebenarnya apa yang Bapak jawab dari seluruh pengelolaan pertahanan yang ada di Indonesia ini. Sungguh-sungguh saya meragukan itu karena data ini kemudian Bapak tidak mampu membantah di sini. Bahkan saya sudah memberikan ruang terbuka kalau ada staff yang bisa membantu silakan berdiri di sini. Staff saya, oh Anda mau hilang angkanya silakan naik ke sini. Akan saya tunjukkan, akan saya tunjukkan kalau Anda mau membantu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ganjar. Oke, tenang dulu. Tenang dulu. Kami persilakan Pak Prabowo untuk tanggapan dari pernyataan Pak Ganjar. Waktu Bapak satu menit silakan. Ya, jadi begini yang Bapak ungkapkan itu. Saya bisa bantah, waktunya tidak cukup. Saya siap berjumpa dengan Bapak. Mari kita bahas satu persatu akan saya buktikan. Saya butuh hari ini Pak. Satu, oh tidak bisa. Saya tidak dikasih waktu. Jadi Anda tidak fair. Anda minta saya kasih penjelasan yang begitu, rumit. Tapi waktu saya terbatas. Jadi saya, oh saya transparan. Dan yang saya katakan, kalau kita bicara MAF. MAF itu mulai dari berapa periode yang lalu. Ya, kalau kita mau buka-bukaan, Menteri Pertahanan sebelum saya, apakah tidak juga berpengaruh? Juga Menteri Keuangan yang banyak tidak menyetujui disbursement. Jadi mari kita diskusi dengan baik sebagai negarawan dan tidak mencari-cari hal-hal yang keliru. Waktu habis Pak Prabowo, terima kasih. Kita berikan apresiasi untuk ketiga calon presiden kita. Baik hadirin dan pemirsa, kita akan jeda terlebih dahulu. Dan tentunya akan kembali dengan segmen para calon presiden ini. Akan menyampaikan pernyataan penutup dari debat ketiga calon presiden tahun 2024. Tetap bersama kami di debat ketiga calon presiden tahun 2024. Tahun 2000 Sampai jumpa.